Intro Halo guys kita jumpa lagi dalam acara Youth for Christ Tema kita kali ini adalah dapat dipercaya Dan bacaannya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24 Ayat nasnya diambil ayat yang ke 22 Punya demikian, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah terpuji Saya Pendeta Nugroho Yudi Rumpoko dari GKI Bintaro Dalam hidup ini tidak semua hal dapat diukur dengan uang Kepercayaan adalah salah satunya, itu tidak bisa diukur dengan uang Ia sangat mahal harganya Seorang majikan tidak akan serta-merta menitipkan, mempercayakan banyak hal kepada anak buahnya Bahkan yang baru ya Atau yang baru beberapa bekerja di tempatnya Kenapa? Karena belum teruji kesetiaannya Seorang teman juga tidak akan mudah bercerita sesuatu yang bahkan bersifat pribadi Kepada seorang yang baru dikenalnya Tentu tidak ya Kecuali dia bercerita kepada sahabatnya Yang sudah begitu dekat dan sudah teruji Dapat dipercaya kesetiaan Penulis surat Filipi adalah Paulus Dan salah satu orang dekat Paulus adalah Timotius Paulus berkenalan Timotius di Listra Nah perkenalan itu yang membuat perlahan Paulus percaya kepada Timotius Selain juga karena Timotius ini Memiliki akar keturunan dari keluarga yang memiliki iman yang luar biasa Ibunya Yunike Dan neneknya adalah Louis Adalah orang-orang beriman yang sangat teguh Nah dalam suratnya kepada jemaat di Filipi Paulus bercerita tentang Epra Froditus Yang sangat mendukung pelayanannya Terutama saat ia di penjara Karena Epra Froditus sakit Paulus diminta kembali ke Filipi Timotius dikirim mendampingi Sekaligus memberi penguatan kepada jemaat di Filipi Timotius dipilih Karena ia setia, tulus, dan giat memberitakan Injil Ia mengerjakan semuanya dengan hati yang bersih Bahkan semuanya sekali lagi Dilakukannya dan dapat dipercaya Teruji imannya Jadi Paulus tidak asal pilih Yud, karakter seperti Timotius inilah yang seharusnya menjadi karakter kita semua Dapat dipercaya Di zaman sekarang ini sulit mencari orang yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau memegang rahasia Karena itu kita harus menjadi salah satu di antaranya Jangan pernah menyianyiakan kepercayaan yang sudah orang beri kepada kita Lakukan semuanya dengan baik Dan penuh ketulusan Dengan berlaku demikian Kita juga Memuliakan Tuhan Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama